Selamat pagi semua, sebelum dorang memulaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Pertama-tama Memo memperkenalkan diri Mempenama Riwi Alviolita Tanud. Mungkin hanya kelas 7 sebagian yang kenal Pak Mem, karena Mem mengajar dari kelas 7-9 sampai 7-12. 12 atau 13? 12. Oke, biasa nama panggilan Memriwi. Oke, sebelum mulai dalam materi, pertama-tama Mem ingin bertanya. Dalam pandemi COVID-19 ini ada yang tiap hari atau tiap minggu rutin melakukan aktivitas olahraga? Kalau ada, coba angkat tangan. Angkat tangan. Yang melaksanakan kegiatan olahraga. Angkat tangan. Bukan tiap hari, maksudnya tiap minggu lah. Tiap minggu. Contoh, tiap minggu itu dua kali atau tiga kali. Karena orang kalau olahraga, tuh penyaki, cepat mau datang. Angkat tangan dulu, Mem mulia. Yang tiap minggu itu melakukan aktivitas, ternyata nyanda banyak. Jadi, masukan dari Mem, apalagi dengan wabah pandemi COVID-19 ini, orang mesti rutin berolahraga. Bukan nanti tiap hari, jadwal. Saya jadwal. Tiap minggu, barang tiga kali. Dan olahraga itu enggak perlu ngonimu pigi di lapangan, atau ngonimu mustimu cari tampa yang bagus, formu olahraga. Di rumah saja boleh. Orang boleh mau lari bolak-balik, sisipkan waktu barang lima menit atau sepuluh menit. Oke? Karena olahraga itu sangat penting. Kalau orang yang olahraga, tuh penyaki, banyak mau datang. Oke, baiklah. Memangkan masuk dalam materi. Oke, informasi. Mem mungkin akan menyampaikan pada saat materi dimulai. Minta tolong jangan banyak coret-coret di layar. Oke? Oke, dorang semua memulaikan tempe materi pada saat ini. Materi yang... Mengenai... Aduh... Mengenai permainan bola besar. Oke, mungkin disini memang hanya mau minta kode. Yang enggak perlu suara. Karena mau nipis suara semua. Adakah semuut? Mem kembali ke dalam pembelajaran. Kalau ada buku, coba kalian buka buku di bab satu. Kalau ada yang punya buku. Karena tuan-tuan pembelajaran ini kembali ke bab satu mengenai permainan bola besar. Oke. Jadi, dalam permainan bola besar ini terdapat tiga permainan. Oke. Jadi sekali lagi adik-adik, dalam permainan bola besar ini terdapat tiga permainan. Yang pertama yaitu sepak bola, kedua bola basket, ketiga ada bola volley. Tapi disini memang hanya mengambil satu permainan, yaitu permainan sepak bola. Oke. Next. Disini memang ingin menceritakan sedikit mengenai sejarah singkat sepak bola. Jadi adik-adik perlu tahu dalam permainan sepak bola ini memiliki sejarah. Tapi DPI kalau mau berbicara sejarah itu tentunya panjang. Tapi disini memang hanya mengambil sejarah singkat. Bisa dilihat pada slide adik-adik disini. Sejarah singkat sepak bola. Sejarah sepak bola dimulai sejak abad ke-2 dan ke-3 sebelum masehi di Cina. Tepatnya di masa dinastihan. Jadi, permainan sepak bola ini selama sekali. Jadi bukan nanti dalam tahun 1900 lah begitu. Jadi permainan sepak bola ini sudah cukup lama ada di Indonesia. Bukan di Indonesia, di dunia. Oke, lanjut. Pada waktu itu, konon masyarakat mengiring bola kulit untuk kemudian menendangnya ke jaring kecil. Permainan sejenis juga pernah dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Sedangkan di negara Itali, permainan menendang dan mengiring bola juga mulai digemari. Terutama pada abad ke-16. Sepak bola modern pada awalnya mulai berkembang di negara Inggris dan banyak digemari oleh penduduknya. Dalam beberapa kompetisi yang diadakan, permainan ini banyak menimbulkan kekerasan dan cedera selama pertandingan. Hal itu disebabkan oleh belum terbentuknya aturan-aturan yang baku dalam sepak bola. Dan pada akhirnya pada tahun 1365, Raja Edward melarang olahraga ini dimainkan. Jadi, kalau orang mau baca mengenai sejarah singkat sepak bola ini, ini olahraga yang cukup keras. Dan pada awalnya olahraga ini, membutuhkan kontak fisik. Karena dulu belum ada tuh aturan-aturan. Mubah, apa? Dua orang bilang mubah sliding atau dua orang mubah pali. Itu belum ada. Tapi dengan berkembangnya zaman ke zaman, pasti seolah ada di aturan-aturan. Oke, next. Oke, disini juga Memo ceritakan mengenai sejarah sepak bola yang masuk di Indonesia. Kan tadi itu sejarah singkat sepak bola yang masuk di dunia. Sekarang, orang mau cari tahu sejarah sepak bola itu masuk di dalam Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia... Ini apa sesuatu? Habis itu kalau mau next, nanti klik. Satu kali disini baru next. Oke. Memo ulangi lagi. Jadi, yang kedua ini, kita orang berbicara mengenai sejarah sepak bola yang masuk di Indonesia. Bisa adik-adik lihat bahwa bangsa Indonesia mulai mengenal permainan sepak bola pada zaman penjajahan Belanda. Jadi, seorang bangsa Indonesia mengenal sepak bola itu pada zaman penjajahan Belanda. Pada tanggal 19 April 1930. Dibentuklah organisasi pelopor sepak bola tanah air yang bernama PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Jadi, adik-adik mesti tahu DP Induk Organisasi Sepak Bola itu apa. DP singkatan PSSI. Organisasi yang didirikan di Yogyakarta ini awalnya diketuai oleh Mr. Swartin Sostro Soegondo yang dikenal sebagai Bapak Pelopor Sepak Bola Indonesia. Jadi, ini DP poin penting yang harus adik-adik ingat. Dua, jadi DP nama Induk Organisasi Sepak Bola ini yang ada di Indonesia, PSSI. Kemudian yang kedua, terung mesti tahu juga awalnya organisasi ini diketuai oleh siapa. Sudah jelas itu Bapak Swartin Sostro Soegondo. Jadi, hafal. Nantinya kalau ada pertanyaan seperti ini kan adik-adik boleh hafal atau setau dan nyandak lupa atau nyandak bikin malu lah setidaknya. Oke, next. Sudah? Soeklar tulis. DP poin penting itu sih. Poin penting dalam sepak bola. Yang pertama, Induk Organisasi Sepak Bola itu DP singkatan PSSI. Baru diketuai oleh atau dibawa masuk oleh, didirikan oleh Swartin Sostro Soegondo. Oke, next. Kita masuk dalam pengertian sepak bola. Jadi, di sini pertama orang berbicara sejarah, kemudian di sini juga ada pengertian bahkan tujuan dari permainan sepak bola. Kita masuk dalam pertanyaan yaitu pengertian sepak bola. Jadi, sepak bola itu cabang olahraga yang menggunakan bola yang terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang beranggotakan 11 pada tiap tim. Dan beberapa orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Jadi itu, satu ragu itu 11 orang. Jadi itu sudah termasuk cadangan, di situ ada pemain inti, ada siapa yang dihandalkan untuk mencetak atau biasanya belum bilang striker. Begitu, orang. Oke. Lanjut. Habis pengertian, di sini ada tujuan. Jadi, DP poin penting ini tulis pengertian bahkan tujuan. Tujuan dari permainan sepak bola. Yaitu, memasukkan bola ke gawang lawan. Itu DP tujuan. Paling penting itu, dalam permainan sepak bola. Tim yang berhasil mencetak gol, banyak pada akhirnya pertandingan dia menjadi DP pemenang. Dimana-mana tetap kalau dalam suatu permainan, kalau siapa yang lebih unggul atau lebih banyak memasukkan bola, pastinya dia yang mendapatkan, atau dia yang menjadi pemenang. Oke. Lanjut. Kita masuk dalam teknik dasar sepak bola. Oke, jadi dalam permainan teknik, dalam permainan sepak bola ini memiliki 2, 4, 6, 7. 7 teknik dasar sepak bola. Tapi di sini Mem hanya mengambil satu teknik saja yang akan Mem sampaikan ke adik-adik. Tapi secara keseluruhan, adik-adik harus tahu, dalam permainan sepak bola itu memiliki teknik dasar. Yang pertama, yaitu menendang. Kemudian yang kedua, menghentikan atau mengontrol bola. Ketiga, menggiring. Keempat, menyundul. Kelima, menjaga gawang. Keenam, merampas. Dan terakhir, ada limparan ke dalam. Oke, bisa adik-adik tulis ke 7 teknik dasar ini. Karena kita orang, kalau mau suka jadi pemain jago, kita orang harus menguasai ke 7 teknik dasar tersebut. Sebenarnya ada banyak sih, masih banyak lagi teknik dasar. Tapi di sini Mem hanya mengambil 7. Tapi yang akan Mem sampaikan atau ajarkan sebentar, hanya satu. Karena kita orang mempunyai waktunya tidak panjang. Kan biasanya kita orang praktek di lapangan itu, itu pun kita orang praktek 3 jam. 3 jam itu dipotong dengan pemanasan sampai peninginan. Kali ini Mem hanya mengambil satu teknik dasar yang akan Mem ajarkan kepada adik-adik, yaitu menendang. Oke, kalau so klar, Mem semua ganti. Kalau yang so klar, boleh angkat tangan. Oke. Jadi jangan lupa, kalau perlu foto atau tulis. Supaya adik-adik bisa tahu. Dalam permainan sepak bola ini sangat penting. Kita orang harus menguasai dulu DP teknik dasar sebelum kita orang jago. Apalagi mau jadi atlet yang berprestasi, itu harus menguasai dulu DP teknik dasar. Oke. Lanjut. Kan tadi Mem sebilang, tadi Mem cuma mengambil satu teknik dasar, yaitu menendang. Di sini, menendang bola atau pengertian menendang bola adalah salah satu karakteristik permainan sepak bola yang paling dominan. Paling dominan itu, berbicara dominan itu paling penting. Jadi menendang itu, kita orang harus menguasai. Tujuan utama menendang bola, yaitu untuk mengumpan atau passing dan menembak ke arah gawang. Dilihat dari perkenaan bagian kaki bola, menendang dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu menendang menggunakan bagian dalam, menendang menggunakan bagian luar, dan menendang dengan punggung kaki. Jadi adik-adik, di sini menendang itu memiliki tiga teknik. Yaitu yang pertama, menendang menggunakan kaki bagian dalam, kemudian yang kedua, menendang menggunakan kaki bagian luar, dan terakhir menendang menggunakan punggung kaki. Oke, Tora akan membahas mengenai menendang, yang pertama menendang kaki bagian dalam. Oke. Menendang dengan kaki bagian dalam. Pada umumnya teknik ini dipakai untuk mengumpan jarak pendek. Analisis gerakannya adalah sebagai berikut. Jadi di sini mem ingin menunjukkan cara pelaksanaan menendang dengan kaki bagian dalam. Jadi yang pertama, pertama itu Tora pe badan harus menghadap sesaran di belakang bola. Jadi Tora berdiri, tegak, bola itu berada di depan. Kemudian kalau sananya Tora kuat dengan kaki kanan atau kaki kiri, otomatis kaki itu harus, kalau contoh, kalau mem kuat dengan kaki kanan, otomatis yang harus berada di depan itu kaki kiri. Kemudian yang siap menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam itu, kaki kanan. Oke, next. Yang kedua, kaki tumpu ada di samping bola kurang lebih dari 15 cm. Ujung kaki menghadap sesaran lutut sedikit ditekuk. Jadi samanya yang sudah bilang tadi, kalau Tora kuat kanan, otomatis kaki kanan itu berada lebih dari 15 cm. Ujung kaki menghadap sesaran. Kemudian Tora pelutut harus sedikit ditekuk. Kemudian kaki ditarik sedikit ke belakang, lalu ayunkan ke depan. Setelah terjadi sebuah benturan, kemudian dilanjutkan dengan follow throw atau DP gerakan lanjutan. Di sini adik-adik boleh perhatikan dengan jelas, DP untuk pelaksanaan menendang dengan kaki bagian dalam. Jadi yang pertama itu, adik-adik bisa lihat di gambar, Memso tunjukkan, ada langkah pertama, langkah kedua, serta langkah ketiga. Oke, paham? Oke, kalau yang paham mungkin boleh angkat tangan. Kak, ini enggak bermasalah ini? Yang cukup jelas dengan gambar yang Memso tunjukkan ini, boleh angkat tangan yang jelas. Jelas, jelas untuk contoh, menendang dengan kaki bagian dalam, angkat tangan yang jelas. Angkat tangan, angkat tangan. Oke, next. Yang kedua, menendang dengan kaki bagian luar. Bisa adik-adik lihat di slide adik-adik masing. Di situ ada cara-cara melakukan tendangan dengan kaki bagian luar. Dia hanya berbeda posisi kaki. Kalau tadi kaki bagian dalam, sekarang kaki bagian luar. Di sini Memso akan berikan contoh atau gambar yang bisa adik-adik lihat. Oke, itu adalah contoh menendang dengan kaki bagian luar. Jelas? Ada yang kurang jelas dengan gambar ini? Oke, jadi menendang dengan kaki bagian luar itu posisi badan sedikit di belakang bola. Kemudian kaki tumpu di samping belakang bola sekitar 25 cm. Kalau tadi, kan menendang dengan kaki bagian dalam itu kaki hanya 15 cm berada di belakang bola. Kalau ini, kalau kaki menendang dengan kaki bagian luar, agak berbeda. Terampil posisi kaki harus berada di belakang bola itu sekitaran 25 cm. Jelas? Paham dengan gambar ini yang Mem sampaikan? Angkat tangan yang jelas. Angkat tangan. Kalau yangnya jelas, angkat tangan juga. Oke, Mem lanjut. Oke, dan yang terakhir. Menendang dengan punggung kaki. Umumnya menendang menggunakan punggung kaki ini dipakai untuk menembak ke gawang. Jadi, yang perlu adik-adik tahu, biasanya orang-orang atau pemain-pemain sepak bola, apabila mereka melakukan tendangan atau menembak bola ke gawang, itu biasanya dominan diorang menggunakan punggung kaki. Karena di sini sudah bilang umumnya menendang menggunakan punggung kaki dipakai untuk menembak ke gawang atau disebut shooting. Di sini ada rangkaian gerakan mengenai menendang dengan menggunakan punggung kaki. Jelas? Jadi, yang pertama, badan sedikit di belakang bola dan sedikit condong ke depan. Kemudian kaki tumpu diletakkan di samping bola dengan ujung kaki menghadap kesesaran kaki sedikit ditekuk. Kemudian yang kedua, kaki ada sedikit di belakang bola dengan punggung kaki menghadap ke depan. Kemudian yang ketiga, kaki tarik ke belakang dan ayunkan ke arah di depan sampai mengenai bola. Kemudian perkenaan kaki pada bola tepat di punggung kaki, penuh dan tepat pada tengah-tengah bola. Kemudian yang terakhir, kaki diarahkan dan diangkat ke sasaran. Ke arah sasaran. Nah, ini. Jadi, perhatikan adik-adik. Ini DP cara menendang dengan punggung kaki. Di situ ada step pertama, step kedua, bahkan step ketiga. dalam melakukan menendang dengan menggunakan punggung kaki. Sudah semua. Mungkin itu cara-cara menendang dengan menggunakan ketiga teknik tersebut. Jadi, menendang itu ada tiga. Yang pertama, menendang menggunakan kaki bagian dalam. Kemudian, menendang menggunakan kaki bagian luar. Kemudian yang terakhir, menendang dengan menggunakan punggung kaki. Jadi, adik-adik harus hafal dalam cara melakukan menendang ini ada tiga teknik. Jadi, jangan asal-asal. Apalagi itu laki-laki yang biasa hobi bermain simpak bola, bikin malu kalau sana yang tidak tahu nih DP teknik tersebut. Jadi, DP nama menendang yang pertama dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan terakhir menggunakan punggung kaki. Oke, mungkin sampai di sini materi mengenai simpak bola karena mem cuma ambil satu teknik. Kalau kita mau bahas semua ada tujuh teknik dasar dalam simpak bola, itu kita mau memerlukan waktu yang cukup panjang. Karena di sini juga mem hanya memberikan materi ada DP waktu. Yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Jadi, mem cuma mengambil satu teknik dasar. Tapi sebelum mem mengakhiri, mem ingin berbagi informasi mengenai permainan simpak bola, terutama di DP ukuran atau DP bentuk gambar simpak bola. Karena yang mem temui, waktu ulangan mid semester baru-baru, ada yang gambar lapangan simpak bola itu hampir milip lapangan bola basket. Masa DP tiang gawang, mereka beking ring bola basket. Kan yang di situ diminta, gambarlah lapangan sepak bola. Aduh, itu bisa-bisa bahaya. Itu kalau diminta gambar sepak bola, kemudian ada adik-adik yang mungkin belum paham, mereka taruh lapangan bola basket. Jadi, di sini mem mau kasih tahu adik-adik bahwa ini DP contoh gambar lapangan sepak bola, supaya adik-adik paham. Karena masih banyak yang salah mengenai gambar lapangan ini. Begitu juga mem pernah bagi soal, menanyakan gambar bola volley, diorang gambar lapangan bola basket. Jadi, di akhir materi ini mem ingin menyampaikan atau memberi informasi mengenai gambar lapangan sepak bola. Oke, ini. Jadi, adik-adik bisa lihat di slide yang mem sudah tampilkan. Di sini ada gambar lapangan sepak bola beserta dengan ukuran. Di sini ada dua, ya mem, berikan. Yang pertama ada ukuran lapangan sepak bola bertaraf internasional, kemudian ukuran lapangan sepak bola bertaraf nasional, cuma nasional. Jadi, di sini ada dua, mem, dah kasih. Ukuran lapangan yang internasional dengan ukuran lapangan sepak bola. Jadi, adik-adik mesti tahu, dalam ukuran lapangan sepak bola itu ada dua. Jadi, jangan asal-asal. Ukuran lapangan ini mem hanya mengulang kembali. Dalam permainan sepak bola ini memiliki tujuh teknik dasar. Yang sebenarnya ini ada banyak, tapi mem hanya ambil di situ tujuh. Kemudian yang mem sampaikan hanya satu, mengingat waktu yang diberikan. Diberikan, kalau kita mau bahas semua mungkin DP waktunya tidak cukup. Jadi, DP teknik dasar yang Mimda tampilkan tadi di slide sebelumnya ada tujuh. Tujuh teknik dasar. Yang pertama itu, pertama sekali ada teknik menendang. Kemudian ada melempar, ada mengontrol bola, atau mengumpan bola. Kemudian ada teknik menyundul bola, atau belum bilang hari-hari kopeng. Kalau orang-orang pintunya bilang kopeng-kopeng, baru terakhir ada lemparan ke dalam. Kemudian juga, mengenai teknik menendang itu, memiliki tiga bagian. Yang pertama, teknik bagian menggunakan kaki, bagian dalam. Kemudian kedua, ada bagian luar, terakhir ada tunggung kaki. Di akhir materi ini, Mim akan memberikan tugas kepada adik-adik. Kemudian adik-adik kirim ke WA grup kelas masing-masing. Kalau soklar, boleh kesekode dengan angkat tangan. Jadi, akhir materi ini, Mim akan memberikan tugas kepada adik-adik. Apalagi kalau yang punya buku, Terang pemateri itu berada di bab satu, Mengenai permainan sepak bola. Bola besar, yaitu sepak bola. Oke, adik-adik. Jadi, di akhir materi ini, mungkin lain baru bergabung. Yang baru bergabung, menyesuaikan dengan teman-teman lain. Karena terang pemateri mengenai sepak bola, so, selesai. Dan di akhir materi ini, Mim ingin menampilkan... Di link sama dengan kemarin. Yang ini ada jawab-jawab. Jadi, di sini... Jadi, yang pertama... Dengar baik-baik. Jadi, tugas yang pertama. Nomor satu. Teknik dasar apa saja yang tim dari UPIN-IPIN lakukan. Jadi, untuk nomor satu itu... Teknik dasar apa saja yang... Mereka lakukan dalam permainan sepak bola. Lebih khususnya di tim UPIN-IPIN, bukan tim lawan. Karena DP... Toko utama ini... UPIN-IPIN. Apa? DP soal... Teknik dasar apa saja yang dilakukan oleh tim sepak bola UPIN-IPIN. Jadi, adik-adik mesti perhatikan apa-apa saja yang mereka lakukan atau mereka pakai dalam permainan sepak bola. Teknik dasar apa saja. Kalau sudah, angkat tangan. Oke, lanjut. Soal yang terakhir. Ini masih mengenai tim sepak bola UPIN-IPIN. Tadi kan... Kalau adik-adik perhatikan baik-baik... Tim UPIN-IPIN ini hampir kalah. Oke. Jadi, di sini DP pertanyaan. Apa yang membuat tim UPIN-IPIN ini menang? Karena kan tadi dorang hampir kalah. Jadi, apa yang membuat dorang kembali bersemangat? Kembali mendapatkan kemenangan di akhir pertandingan? Oke. Mungkin cuma dua pertanyaan itu yang memberikan. Karena ini DP... DP paling penting ini yang menyimak baik-baik video yang mempunyai tampilkan tadi. Jadi, yang pertama itu DP teknik dasar yang mereka gunakan dalam permainan tersebut. Kemudian yang kedua... Apa yang membuat mereka menang dalam akhir pertandingan sepak bola? Jadi, kalau ada yang kurang jelas atau mungkin ada lain yang baru bergabung, mungkin lain yang tidak dapat dengar, nanti Nerfiki mau share di grup. Deng DP link lagi untuk adik-adik menonton kembali. Link so di-share ke... Grup? Grup VA. Nerf so share. Jadi, agar lebih gampang, adik-adik bisa menonton kembali lagi. Agar bisa menjawab. Langsung menjawab. Oke, angkat tangan yang so sudah. Kek tangan. Oke. Kiranya materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik. Apalagi yang dari awal ada Iko, Mem ada sampaikan mengenai permainan sepak bola ini. Bisa adik-adik paham, mengerti. Dan bisa adik-adik praktekan. Oke, cukup sekian materi dari Mem. Jangan lupa sekali lagi Mem ingatkan bahwa untuk adik-adik jangan lupa berolahraga. Walaupun olahraga hanya lari di muka rumah, barang lima menit, atau berjalan-berjalan. Karena pengertian dari olahraga itu bukan nanti kita orang mesti mencari tampal lebih besar, atau cari tampal lebih bagus. Olahraga itu yang paling kita orang seberaktifitas. Itu so masuk dalam kategori olahraga. Yang tidak perlu kita orang mesti mempunyai bermain basket, mempunyai bermain sepak bola. Baru kita orang mau dapat DP olahraga. Jadi dengan jogging-jogging-jogging atau bikin kegiatan senam, push up, kick, atau sit-up, bertahap dari lima, sepuluh, sampai maksimal yang adik-adik boleh buat. Jadi sekali lagi, ingatkan jangan lupa berolahraga. Oke? Paham? Oke. Sekian dari meme untuk materi saat ini. Sampai jumpa. Dadah!